SAKIT HATI Sampai memendam sakit hati Kemudian jengkel berlebihan Marah berlebihan Sampai kemudian dia lupa sama Allah SWT Jadi gimana Ustadz Hilman? Ya jawabannya adalah Kalau ada orang yang pernah hinggap di hati kita Kemudian dia pergi meninggalkan kita Langsung husnuzun Barangkali Allah sedang merencanakan orang lain Yang jauh lebih baik daripada orang yang pernah hinggap di hati kita Masya Allah Mau sampai kapan kita memendam namanya Menyebutkan orangnya Sedangkan kita tidak pernah berada dengan dirinya Dan dirinya pun pergi dari kehidupan kita Jadi benarlah firman Allah di surat Al-Rakdu ayat 28 ya Ingatlah hatimu akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Maka langkah pertama kalau kita sakit hati karena cinta Ataupun karena yang lain lah ya Ya jawabannya zikir gitu Ingat sama Allah Barangkali selama ini kita jauh dari Allah Sehingga dengan sakit hati itu Membuat kita ada getaran energi memperbaiki diri dengan Allah Mungkin selama ini fokus kita sama si doi terus Ya Dikit-dikit sama dia terus Malam dihabiskan untuk chattingan dengan dia terus Kemudian Allah pisahkan sakit hati kita Karena memang sengaja Karena memang sengaja selama ini ada waktu Tapi bersandarlah kepada Allah Kalau Allah sudah mau kun faya kun maka jadilah Semoga yang sakit hati Allah obati hatinya Dengan perasaan hati yang lebih lapang dari sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!